Intro Halo guys, so today sesuai dengan jurul video ini Aku bakal bikin compare Disini aku bakal compare dari BB creamnya Emina Sama CC creamnya Emina Soalnya waktu ini aku pernah bikin tentang CC creamnya Emina Tapi banyak banget yang bilang katanya videonya keterangan Walaupun katanya videonya tuh jelas Tapi katanya videonya tuh keterangan Soalnya dulu tuh aku gak ngerti cara setting Yang namanya video Soalnya aku kan pake kamera Dan aku gak ngerti guys settingnya Dan sekarang tuh aku udah mulai mengerti cara setting kamera Dan gak pake lama-lama lagi Aku bakal lanjut aja ke reviewnya Jadi aku disini bakal compare Si BB creamnya sama CC creamnya Emina Yuk keep on watching Sama aku bakal bahas dulu secara packaging Secara packaging mereka tuh keliatannya emang lebih gede yang CC cream Tapi aku udah cek kalo dia tuh sama guys Dia tuh sama-sama 20ml Jadi si BB cream sama CC creamnya tuh isinya komponennya tuh sama 20ml Dan secara packaging Seperti biasa Emina tuh selalu ada kayak gambar-gambar kecilnya Lucu banget Aku suka banget sama packaging Emina Soalnya dia tuh kayak remaja banget packagingnya Dan dia tuh kayak ada gambar-gambar gitu guys Seperti biasa Emina tuh ada singkatannya Kalo BB creamnya tuh adalah Beauty Bliss Sedangkan kalo CC creamnya tuh adalah City Cheek Dan untuk tutupnya itu sama Dia tuh flip bottle gitu guys Dia bukan tipikal tutup yang harus diputer dan dibuka Jadi ini nilai plus Soalnya bikin kalian tuh jadi lebih praktis Terus dari segi shade Kalo yang CC cream ini ada 2 shade Yaitu ada yang light sama yang medium Ntar aku bakal taruh disini 2 shadenya Sedangkan kalo yang BB cream itu ada 3 shade guys Ada yang light, natural, sama caramel Aku bakal taruh juga disini Kalo BB cream ini ada 3 shade Sedangkan kalo CC cream ini ada 2 shade Aku bakal taruh di atas shadenya Jadi aku akan bahas cara coverage Yang pertama itu aku akan bahas CC creamnya dulu CC cream ini tuh menurut aku covernya tuh light to medium Menurut aku lebih ke light Soalnya CC cream ini fungsinya tuh untuk meratakan warna kulit kalian guys Dia tuh untuk tone up Jadi dia akan bikin wajah kalian tuh lebih cerah 1 tingkat Soalnya dia tuh fungsinya tone up Tapi untuk cover, dia tuh covernya kurang bagus Jadi buat kalian tuh yang suka makeupnya natural-natural aja Aku lebih rekomen kalian pakai CC cream Soalnya CC cream ini akan hasilnya lebih natural Dan dia akan meratakan warna kulit kalian dan mencerahkan 1 tingkat di atas warna kulit kalian Kalo CC cream Emina ini menurut aku Aku tuh udah lama banget pakai CC creamnya ini Dan aku tuh suka Soalnya dia tuh tipikal yang akan menyamakan warna kulit kalian guys Dia tuh awalnya basicnya krim putih gitu Jadi bener-bener krim warna putih, kayak lotion gitu, krim Terus kalo kalian usap Dia langsung berubah ngikutin warna kulit kalian Dan menurut aku CC creamnya Emina ini bagus banget Dia tuh gak kalah sama CC cream-CC creamnya si Korea Soalnya waktu ini aku pernah pakai kalo gak salah CC creamnya yang Etude House Yang brand Korea gitu lah aku lupa apa Dan dia tuh mirip banget guys Bahkan menurut aku CC cream Emina ini lebih ada covernya dibanding si yang CC cream Korea Dan buat kalian tuh yang pengen lebih tambah cover Kalian tuh bisa pakai ini dulu Baru kalian timpa pakai foundation Pakai BB cream buat nambah cover Atau even kalian tuh pengen pakai ini Terus kalian pakai concealer di area-area yang masih ada jerawat Terus kayak hitam-hitam kantong mata Itu bisa banget Soalnya banyak banget yang komen katanya CC cream tuh bisa gak sih dipakai sebelum foundation Ini tuh bisa banget kalian jadiin base Dan kelebihan CC cream Emina ini dia udah SPF-nya SPF-nya tuh adalah 3-4 Menurut aku ini cukup banget untuk sehari-hari Pokoknya menurut aku kalo kalian tuh lebih genre-nya Lebih suka tuh makeup-makeup yang natural Terus yang kayak base-nya tuh gak keliatan kayak pakai makeup Aku rekomen banget kalian pakai si CC cream Emina ini Soalnya dia bener-bener kayak nyatu sama kulit kalian gitu loh Nyatu tapi versi lebih bagus sih Jadi kayak kulit kalian tapi versi lebih bagus sama lebih mulus sama lebih rata Aku bakal bahas untuk BB cream Emina yaitu Beauty Blissnya Ini aku punya tuh yang light Menurut aku BB cream Emina ini ada covernya Tapi dia covernya tuh tetep medium Bukan cover yang tebel Menurut aku dia tuh covernya medium Menurut aku ini sama BB cream-nya Pixi Dia lebih tebel BB cream-nya Pixi Kalo menurut aku ya guys Menurut aku kalian kalo pengen yang ada cover Tapi tuh covernya gak lebay Kalian pilih si BB cream ini Soalnya menurut aku ini buat remaja cocok banget Soalnya dia BB cream itu kayak tipikal BB cream yang super duper light Bener-bener kayak ringan banget Ntar abisnya aku bakal swatch kok Aku bakal bandingin ke kalian perbedaan dari BB cream sama CC cream-nya Biar kalian tuh lebih jelas ngeliat ya Jadi menurut aku kalo kalian remaja Terus kalian pengen cari suatu base yang ada covernya Kalian tuh pilih si BB cream ini Covernya tapi yang gak lebay ya guys Masih yang kayak covernya tuh medium Yang kayak medium-medium tutup tapi gak yang dempul banget Aku saranin kalian pilih si BB cream ini Jadi kalian ngerti kan guys bedanya kalo CC cream ini tuh Dia meratakan sama mencerahkan satu tingkat Pokoknya dia tuh kayak ngeratain warna kulit kalian Terus dia tuh covernya lebih low Kalo CC cream pokoknya covernya lebih low Sedangkan kalo si BB cream dia covernya lebih ada Tapi dia tuh lebih keliatan guys Lebih keliatan makeup gitu Sedangkan kalo CC cream tuh lebih gak keliatan makeup Menurut aku kayak gitu ya guys Dan disini aku pengen kasih liat ke kalian secara covernya Biar kalian tuh ada bayangan Disini tuh aku udah swatch eyeliner Nih, ini sama persis eyelinernya kanan-kiri Dan disini tuh aku bakal tutupin pake CC cream Dan yang sebelah sini tuh aku bakal tutupin pake BB creamnya Emina Dan aku pengen kasih liat ke kalian Se-cover apa si BB cream sama si CC creamnya Ini aku udah kasih yang sebelah sini tuh CC cream Yang sebelah sini adalah BB cream Kalian bisa liat kalo yang CC cream itu Dia lebih putih guys yang tadi aku bilang Dia tuh CC creamnya tuh warna putih Soalnya CC cream emang kayak gitu yang Korea aku punya Ini juga dia warnanya awalnya putih Tapi pas kalian gesek Dia tuh akan berubah mengikuti warna kulit kalian Soalnya katanya tuh dia bergabung dengan kayak Pas kalian gesek kan pasti kan kayak Warna hangat dari badan kalian kan Dia tuh akan menyamakan dengan warna kulit kalian guys Jadi katanya CC cream ini kalo nyentuh tangan kalian Dengan sirkulasi yang hangat gitu Dia akan berubah jadi warna sesuai dengan warna kulit kalian Tuh guys Sedangkan kalo yang BB creamnya Dia warnanya sesuai dengan shade biasa gitu Kayak BB cream biasa Aku punya yang light Jadi kalo kalian pengen warnanya tuh lebih gelap Dia juga punya beberapa shade yang lain Dan sekarang aku pengen langsung swatch aja Yang pertama aku bakal swatch BB creamnya dulu ya guys Kalian bisa liat seperti yang aku bilang BB cream emina itu ada covernya Tapi dia tuh covernya medium Jadi kalian bisa liat tuh Tuh Kalian bisa liat kalo si eyelinernya tuh masih keliatan Soalnya dia menurut aku udah covernya medium Kalian pengen lebih high coverage Kalian bisa pake ini beberapa layer Mungkin 2-3 layer Karena dia tuh BB cream Jadi walaupun kalian layer-layer Dia gak akan seberat kalian layer foundation guys Tuh Dan sekarang aku akan ratain si CC creamnya pake jari yang lain Kalian lihat kan Kalian lihat kan Kalian lihat kan Dia tuh awalnya putih Tapi pas aku gesek-gesek Dia berubah jadi warna kulit Kalian bisa lihat kan Ini langsung berubah jadi warna krem Sesuai dengan warna kulit aku guys Jadi dia tuh kayak nyamain warna kulit kalian Tapi versi lebih cerah Tuh Kalian bisa liat kan Dia udah berubah jadi warna kulit Versi lebih cerahnya Dan dia covernya gak setebel Si BB cream Menurut aku gak masalah sih Selama kalian tuh pake CC cream Terus kalian di bagian-bagian yang ada jerawat Bagian yang ada noda hitam Kalian pake concealer aja guys Dan secara oxidize Dia oxidize atau engga Menurut aku Si CC creamnya itu Akan jadi lebih gelap sedikit Saat kalian pake Udah rada lama gitu Jadi pas kalian aplikasiin Kan dia berubah jadi warna kulit kalian Tapi versi lebih terang kan guys Tapi beberapa lama kemudian Sekitar 2 jam mana Atau berapa jam gitu Dia akan oxidize Menjadi lebih gelap Tapi bukan tipikal oxidize Yang jadi abu-abu sih Kalo di aku Tapi dia tuh lebih Jadi lebih gelap aja Jadi menurut aku Akal-akalinnya kalo misalnya Kalian punya masalah ya Kayak aku Kalo dia tuh oxidize jadi lebih gelap Aku biasa pake Si bedaknya tuh jadi lebih terang guys Jadi ntar pas dia oxidize Dia tuh jadi setara gitu Sama kulit wajah asli kita Terus aku akan bahas dari segi harga Yang BB cream tuh jauh lebih murah Yang BB cream tuh harganya sekitar 25.000-30.000 Ini aku cek di e-commerce ya guys Tapi kalo gak salah di store Kayak di drugstore gitu Juga harganya segituan 25.000-30.000 Sedangkan kalo CC creamnya Dia lebih mahal Sekitar 45.000-30.000 Lucu ya guys Padahal dia tuh ukurannya sama 20ml Tapi yang CC cream ini Keliatan lebih gede Ya gak sih guys Tuh Sedangkan kalo yang BB cream Dia lebih ramping Mungkin ini ramping Tapi dia isinya padat Sedangkan kalo yang CC cream Dia besar Tapi mungkin gak padat guys Dalemnya Jadi intinya yang CC cream lebih mahal Aku ini wajar banget Dengan 45.000 Kalian bisa dapetin CC cream ini Soalnya dia bener-bener Kualitas CC creamnya tuh sama guys Kayak brand-brand korea gitu So gini aja video kali ini Semoga kalian suka sama video ini Semoga video ini memberi manfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa untuk like Subscribe Share ke temen-temen kalian And see you next video Bye